Intro Maksud hati datang ke Pulau Dewata untuk mencari pekerjaan, pria berinisial WIS 27 tahun, malah gelap mata saat sampai di Bandara Internasional, Igusti Ngurah Rai. Dia nekat mencuri koper milik penumpang warga asing asal Australia. Akibat aksi kriminalnya, pria asal Kaupaten Dairi Sumatera Utara tersebut diringkus oleh Kepolisian Resor Kawasan Bandara pada Rabu 12 April. Penangkapan WIS dijelaskan oleh Kasat Reskrim Pores Bandara, Ibtur Yonson Ritonga berawal dari laporan wanita, berinisial MTS kepada bagian Lost and Found Air Asia di Perth, Australia pada minggu 2 April, sekitar pukul 18. Bahwa bagasi milik bule itu tidak ketemu di BART, sehingga dia mengalami kerugian 10 juta rupiah. Sebelumnya, korban transit di Bandara Ngurah Rai langsung menuju Terminal Keberangkatan Internasional untuk menaiki pesawat berikutnya, sedangkan bagasinya melalui Terminal Kedatangan Domestik dan ditangani oleh pegawai maskapai Air Asia. Melalui konvenior, kedatangan bagasi, koper korban diturunkan atau disisihkan satu persatu. Diduga saat itulah pelaku beraksi setelah melihat kelengahan petugas maskapai. Adapun, dari laporan tersebut, Air Asia di Perth mengirim email ke petugas maskapai tersebut di Bali untuk ditindaklanjuti. Setelah dilakukan pengecekan CCTV, terlihat koper korban diambil oleh seseorang yang tidak dikenal, BART, bandara yang menerima laporan kejadian tersebut dari pihak maskapai, segera mengerahkan tim opsional reskrim untuk menyelidiki. Kemudian, aparat dapat mengidentifikasi plat nomor sepeda motor yang ditumpangi pelaku. Polisi langsung melakukan pengejaran hingga pada Rabu 12 April, sekitar pukul 9.20 pelaku berhasil ditangkap di sebuah kamar kos milik temannya Jalan Raya Canggu, Kuta Utara, Badung. WES dan barang bukti langsung dibawa ke Pores Bandara Ngurah Rai guna proses lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!